Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widerato 83, Mobil Balikpapan. Kali ini kita mau review indikator dashboard Innova G Ribbon 2016 bensin. Seperti apa proses reviewnya, kita simak video kali ini. Oke, pertama sebelum kita review pada saat kunci kontak on, kita review pada saat kunci kontak off. Di sini muncul indikator lambang pintu. Jadi kondisinya ini adalah pintu sebelah kanan depan menyala. Terbuka maksudnya ini. Kemudian kalau kita tutup, apa yang terjadi? Oke, kalau kita tutup, indikatornya mati semua. Ya, sebelum kita cek indikator yang lain, kita on-kan dulu kunci kontaknya ya. Supaya kita tahu apa saja yang menyala di situ. Nah, oke ini indikator-indikatornya. Pertama kita cek indikator tanda mesin atau engine check kalau bahasa teknisnya engine check. Jadi tanda ini menandakan bahwa kalau kunci kontak on itu menandakan bahwa ECU berfungsi atau ECU normal ya. Normal sementara, normal sementara pada saat kunci kontak on. Ini belum kita lanjut pada saat dihidupkan. Oke, sekarang satu indikator itu kita hidupkan dulu mesinnya ya. Kita cek. Netral, kita injak kopling, kita shatter. Oke. Oke, itu indikator engine checknya sudah mati. Berarti mesin ini dalam keadaan normal. Secara sensor-sensor bekerja dengan baik dan tidak ada masalah. Oke, indikator yang lain. Ini P itu adalah lambang parkir atau posisi apa namanya handbrake-nya dalam keadaan tertarik. Oke, sekarang kita coba turunkan ya handbrake-nya. Oke, dia langsung mati. Berarti tandanya indikatornya bekerja dengan baik. Mungkin ada pertanyaan ketika indikator itu menyala, apa yang terjadi? Maksudnya ada apa ketika itu menyala? Ketika indikator tersebut menyala, berarti kemungkinan tuas dari handbrake tertarik sedikit ya. Atau ada konsolating pada sistem wiring diagram pada handbrake. Seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Ini mesinnya hidup ya. Kita cek. Ini gedip-gedip. Ini berarti safety belt pada driver itu tidak terpasang. Tidak, drivernya belum memakai safety belt. Kalau kita pasang, dia akan mati. Seperti itu. Oke, contoh kita pasang ya. Safety belt pada driver. Oke, setelah dipasang, dia mati. Kalau indikator ini, ini adalah indikator bahan bakar. Berarti menunjukkan bahan bakarnya dia berkurang. Seperti itu. Atau rest, empty, E, empty, F, full. Seperti itu ya. Oke, yang lain. Di sini, outside 27 derajat celcius. Berarti temperatur luar sekarang ini 27 derajat celcius. Kemudian kalau kita pencet ini ya. Reset auto-nya. Ini trip A. Kemudian trip B. Kita kalau misalnya mengukur jarak perjalanan. Kita bisa menggunakan itu ya. Oke, contohnya gini. Kita mati. Kita mau pergi ke satu tempat. Kita pencet aja lama di sini. Oke, udah mati. Baru kita berjalan. Jadi itu jarak aktual yang kita tempuh dari titik A ke titik B. Seperti itu ya. Contohnya dari kota Balikpapan ke kota Samarinda. Berapa kilo. Kita bisa memanfaatkan pemakaian trip ini. Oke, sekarang untuk mengecek indikator yang lain. Kita matikan dulu mesin. Jangan lupa sebelum matikan mesin, AC-nya dimatikan dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.